Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada Salam jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi Seputar pengetahuan, tutorial, dan dunia pendidikan Baik para sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengetahuan, tutorial kepada para sobat semuanya Yaitu tentang bagaimana mengkonversi dari audio Yang berisik menjadi suara jernih Atau audio yang sangat jernih Baik sobat ya, disini saya akan bahas tuntas tentang tutorial tersebut Dan tentunya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan audio yang jernih Baik sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan intro yang satu ini Intro Baik para sobat youtuber dimanapun berada Pada edisi kali ini ya, saya akan berbagi tutorial atau pengetahuan Itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan Yaitu tentang bagaimana kita mengkonversi dari audio kita Yang tidak jernih atau berisik ya Menjadi audio kita menjadi jernih Ini tentunya Sangat bermanfaat sekali ya Bagi para youtuber atau video-video yang membuat konten tentang Mevisualisasi ya Atau mensosialisasi dari suara kita Sehingga suara kita bisa ditangkap oleh penonton kita Dengan cara yang bisa diterima dengan jelas Untuk menjelaskan tentang ini sebelumnya akan saya informasikan tentang sampelnya ya Kira-kira yang dimaksud dari tutorial ini apa Nah ini kita lihat ya Oke Kita Saya akan masuk salah satu web ya Ini nanti web yang kita gunakan Nah di bawah ini ada sampel MP3 ya Nah ini kita putar nanti bandingkan antara sebelum kita konversi dengan yang kita konversi ya Sekarang saya klik kita dengarkan suaranya Atau mensosialisasi dari studio Atau mensosialisasi dari studio Atau mensosialisasi dari studio Saya di ruang konferensi dengan kawasan di開as Dan ini Oke agak saya tambahkan volume ya biar nanti lebih bisa kita pahami suaranya oke kita bandingkan setelah misalkan sudah kita konversi ya kita klik i'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too not the best place to record audio yet with enhanced speech all the background noise and echo is gone as if i recorded this in a professional studio oke sempat ya bisa membandingkan ya antara suara sebelumnya ini ada suara agak berisik ya dibalik dari audio tadi namun setelah nanti kita konversi suaranya menjadi jernih dan menjadi sangat jelas untuk bisa kita tangkap dan kita terima nah ini yang akan kita tutorialkan pada edisi kali ini jadi bagi para sobat yang membuat video kemudian audionya ini tidak jernih ya ada suara-suara lain yang ada di belakang kita nah ini tentunya bisa menggunakan media ini sebagai konversi agar suara audio kita menjadi lebih jernih dan jelas oke kita akan masuk ke tutorialnya nah disini saya akan mengambil sebuah audio oke saya akan mengambil sebuah audio disini ya ini kalau saya putar silahkan nanti sambil dicermati ya audionya seperti apa jadi saya sudah menyiapkan sebuah audio yang suaranya ini tidak jelas ya tidak jelas atau ada berisik ya oke kita dengarkan dulu untuk contoh atau videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat thumbnail di youtube ya pada edisi video sebelumnya saya sudah memberikan teori menjaga dari sebuah thumbnail nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana oke sobat ya jadi sangat jelas sekali bahwa audio yang disuarakan dari yang saya putar tadi itu sangat berisik sekali ya banyak kemerseknya ya banyak faktor lain yang tentunya ini membuat kita tidak nyaman dalam mendengarkan penjelasan tadi nah ini kita akan konversi menjadi suaranya lebih jernih lebih jelas dan bisa kita dengarkan dengan baik ya tentunya ini yang akan kita lakukan oke kita masuk di webnya jadi webnya ini ya kita menggunakan namanya podcast ya adobe.com kemudian kita seek up dulu kita daftar bagi yang belum mendaftar silahkan di seek up atau daftar dulu tapi yang sudah kita tinggal seek in ya kita seek in oke kemudian saya pakai continue with google jadi saya menggunakan gmail saya klik di continue with google ya kita klik oke sobat ya ini kita sudah masuk di webnya di websitenya dari podcast adobe.com ya kemudian disini kita bisa memiliki durasi 1 jam maksimal ya kemudian untuk kapasitas audionya adalah 500MB ya kemudian total limit dalam 1 hari itu adalah 3 jam ini adalah kita menggunakan versi beta atau gratis ya tentunya semua aplikasi itu ada free ada premium ya artinya free ini adalah gratis tentang premium berarti berbayar kita pakai yang gratis saja ya oke kita tinggal upload saja file-nya disini ya drag and drop audio jadi kita mengambil audionya kita kita klik upload kita klik kemudian arahkan di mana video ini atau audio kita berada di folder mana misalkan disini ini tadi saya mengambil untuk yang ini ya ini yang audio aslinya file-nya kita klik kemudian kita klik open nanti akan ada proses upload tentunya ya oke kita tunggu untuk proses upload-nya tentunya ini lama tidaknya ini sangat bergantung dengan banyak besarnya audio yang akan kita konversi oke kita tunggu sebentar ya untuk proses dari upload video audio kita ya sambil menunggu proses selesai jadi perlu saya jelaskan kembali ini adalah media website yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi audio sekali lagi konversi audio bukan video ya para sepat tapi audio nah ini tentunya yang berupa suara voice record dari voice ini bisa kita upload disini kemudian bisa kita konversi oke kita tunggu untuk prosesnya sampai dengan selesai oke para sepat ini adalah prosesnya sudah selesai jadi disini ini sudah masuk kemudian kita tinggal mendownload aja kalau kita mau upload yang lain tinggal kita upload disini kita upload untuk yang lain nah sekarang kita unduh kita download disini kita download klik oke nanti akan ada proses mengunduh di bawah ini nah ini ada proses mengunduh sampai dengan selesai oke seperti biasa kita tunggu kemudian kita klik show in folder jadi nanti kita akan melihat nah disini sudah selesai hasilnya ya oke setelah itu kita double klik ya hasilnya kemudian silahkan nanti diperhatikan ini volumenya agak saya naikkan biar nanti lebih jelas dalam mendengarkan oke oke saya klik ya hasilnya kemudian kita bandingkan dengan yang sebelumnya kita bandingkan dengan yang sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati saat ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita mengunduh sampai di youtube ya pakai video sebelumnya oke para sobat ya jadi sangat lebih jelas sekali ya antara ketika belum kita konversi dengan yang sudah kita konversi jadi sangat jelas sekali silakan para sobat selamat mencoba pada video-videonya sekali lagi ini sangat support untuk audio ya audio atau post jadi suara ya jadi tidak disarankan untuk video tetapi audio yang memang kita buat menjadi lebih jelas lebih jernih sehingga mudah didengarkan dan mudah penjelasannya oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba